Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2019 di Merauke dipusatkan di halaman Kentar Bupati Merauke bertindak sebagai Inspektor Upacara Sekdam Merauke Dr. Andes Daniel Pauta Pimpinan Upacara PAS Intel Kodim 1707 Merauke Letnan 1 Eka Bagus Pembaca Ikrar Pancasila Wakil Ketua 1 DPRD Merauke Haja Almaratus Solika SHI dengan peserta upacara terdiri dari ASN TNI Polri, SAR SATPOL PP, Mahasiswa dan Pelajar Sekdam Merauke Dr. Andes Daniel Pauta ketika ditemui wartawan usai upacara mengatakan mementum 1 Oktober diperingati sebagai hari lahirnya Kesaktian Pancasila sebagai dasar ideologi negara Selain itu Pancasila juga merupakan alat pemers satu bangsa Walaupun kali ini peringatan Hari Kesaktian Pancasila dilakukan secara sederhana di Merauke namun upacara ini dilakukan untuk memupuk rasa nasionalisme sekaligus mengingat jasa para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia yang rela mengorbankan jiwa dan raga untuk negara kesatuan Republik Indonesia Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pada kenyataannya telah banyak terjadi rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap negara kesatuan Republik Indonesia bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan kekurangan paspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai nubur ideologi Pancasila bahwa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia maka dihadapan Tuhan Yang Maha Esa dalam memperingati Hari Kesatuan Pancasila kami memulakan tekat untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Peringatan Hari Kesatuan Pancasila tahun 2019 dalam keadaan damai keadaan tenang keadaan aman dan dihadiri oleh semua elemen itu semua karena kerjasama yang baik antara kita semua dan kita tetap komitmen bahwa kita tetap memelihara persatuan dan kesatuan kedamaian di tempat ini saya pikir semua elemen masyarakat sudah memahami itu dengan baik dan kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari momen yang ada hari ini sekalipun upacara sederhana tetapi kita berharap akan membuka kita semua sebagai anak bangsa untuk tetap mempererat persatuan dan kesatuan kita karena sebagaimana doa yang disampaikan tadi bahwa kita dimohon menjadi perkat bangsa dan mudah-mudahan Merauke tetap aman tetap damai dan memberikan contoh yang baik kepada kabupaten bahkan daerah lain di seluruh Indonesia Pak kabarnya ini akan ada pengungsi dari Wamena ke Merauke untuk itu diharapkan kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat memahami Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sehingga lewat momen ini juga semakin mempererat persatuan dan kesatuan bangsa selain itu pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus bersama-sama menjaga keamanan di daerah khususnya di Merauke agar Merauke tetap aman damai dan kondusif sehingga bisa berkreativitas dengan baik dan juga menjadi contoh bagi daerah lain di Bapua Sarin Mindip, Merauke TV, mengambarkan selamat menikmati Terima kasih telah menonton!